Universitas Indonesia menggelar sidang terbuka upacara pengukuhan guru besar tetap kepada dua profesor dari Fakultas Kedokteran. Upacara dipimpin Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kunjoro secara daring. Sabtu 16 Oktober 2021 bertempat di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Universitas Indonesia menggelar sidang terbuka Upacara pengukuhan guru besar tetap dua profesor dari Fakultas Kedokteran yaitu Prof. Harina Erlian Tiraharjo dengan kepakaran bidang ilmu urologi fungsional perempuan dan neurologi dan Prof. Poncho Birowo dengan kepakaran bidang ilmu androurologi. Sidang terbuka upacara pengukuhan guru besar tetap dilaksanakan dengan membatasi jumlah tamu undangan dan dipimpin Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kunjoro secara daring. Dengan dikukuhkannya Prof. Harina Erlian Tiraharjo sebagai guru besar tetap, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia memiliki guru besar termuda usia 45 tahun. Tentunya karena ada kata guru ya, ada kata guru di guru besar, jadi saya ingin tetap mendidik, mendidik S1, mendidik spesialis urologi dan mengembangkan khususnya untuk bidang urologi fungsional dan perempuan agar makin berkembang di Indonesia dan saya juga kebetulan adalah Sekretaris Program Studi S3 Ilmu Kedokteran di FKUI, jadi saya juga ingin mencetak lagi lebih banyak lagi dokter di bidang ilmu kedokteran. Sementara itu Prof. Poncho Birowo menekankan pentingnya kerjasama Fakultas Kedokteran dengan rumah sakit melalui Academic Health System atau AHS sehingga tercipta inovasi bidang ilmu urologi. Di mana dengan ada AHS itu perkembangan tata laksana inferioritas laki-laki itu berkembang dengan pesat karena biasanya kita mulai dari basic, dari laboratorium, lalu kita berkembang ke arah klinik dan lalu ke masyarakat. Dengan adanya AHS itu, Academic Health System, maka perkembangan tadi akan bisa terjadi lebih cepat dan lebih baik. Diarapkan dengan pengukuhan dua guru besar tetap, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia turut memberikan sumbang sih bidang kesehatan bagi masyarakat.